Intro Setan yang menggoda orang sholat Menggoda orang sholat Itu tugas pertama Tugas keduanya Setan ini Memecah belah pengurus masjid DKM masjid Hati-hati jadi DKM ya Peluang ke surganya juga banyak Tapi peluang digoda setannya tidak mudah Tahan-tahan Satu Setan khinzib ini Menggoda orang sholat Bagaimana caranya kata Nabi di Abu Daud Perhatikan caranya Kalau anda sudah bertakbir Angkat tangan Bisa dengan dua cara Sejajar dengan bahu Menurut Al-Bukhari Atau sejajar dengan daun telinga Menurut An-Nasai Nah Kalau belum mengangkat Itu biasa perasaan anda akan tenang Fokus Tapi kalau anda sudah mengangkat Dan mengatakan Allahu Akbar Saat itulah kata Nabi Setan ini mulai beraksi Dia akan membisikkan pada benak anda Ingat ini Ingat itu Maka mulailah anda mengingat Bahkan apa yang tidak ingin anda ingat Silahkan kalau tidak percaya Nanti sholat buhur Anda takbir Sebelum sholat Anda biasa Saya mau fokus Saya mau khusyuh Tapi anda tidak bisa menghindari yang ini Begitu anda bertakbir Allahu Akbar Awalnya bagus Ayo khusyuh Khusyuh Ingat ya Saat kamu sholat Ada yang membisikkan Membuat kamu lupa Itu setan Abis itu datang dia Miss call Whatsapp belum dijawab Status belum di update Ya ini ketinggalan Itu belum dicatat Ini macam-macam Itu setan Sampai ujung hadisnya dibaca Sampai ujungnya Hatta layash oral musalli Kamrak atan yusalli Sampai orang sholat Akan ada yang tidak sadar Berapa rokat sedang menunaikan sholatnya Ada yang begitu? Ada Ada Saya punya keyakinan Setiap orang sholat Pasti punya pengalaman yang seperti ini Mulai bertakbir Muncul ingatan Tuh Kan saut-sautan Iya Ngobrol macam-macam Iya saya dulu begitu Iya saya juga Belum selesai Pertanyaannya Bagaimana cara mengatasinya Ini poinnya Ada dua caranya Satu Menyiapkan kehusyuan Sifat khusyuan sebelum sholat dilakukan Sifat khusyuan itu disiapkan dengan dua cara Pertama Ada di Al-Baqarah ayat 45 sampai 46 Al-Baqarah 45 sampai 46 Baik Jika anda punya persoalan dalam kehidupan Minta tolong kepada Allah dengan sabar Lalu tunaikan sholat Dan sholat tidak mudah dikerjakan Kecuali bagi orang khusyuan Siapa orang khusyuan Ayat taklun namnya Itu orang-orang yang menyiapkan dirinya Merasa akan berjumpa dengan Allah Walaupun dia tak mampu melihatnya Dia menyiapkan penampilan yang terbaik Jadi orang khusyuan itu kelihatan Bajunya Pasti akan disiapkan dengan baik Makanya ketika dia akan sholat Ada panggilan dari masjid Dia segera menyiapkan pakaiannya Quran surah ke-7 ayat 31 Quran surah ke-7 ayat 31 Hei anak cucu Adam Kalau ada panggilan datang dari masjid Siapkan pakaian terbaikmu Anda dipanggil ke istana Bertemu presiden Ganti pakaian sampai yang paling bagus Sampai yang paling bagus Kenapa ketika anda dipanggil oleh Mohon maaf ya Pencipta presiden Pemberi segala kebutuhan Ya penyembuh saat sakit Pengampun segala dosa Penampilan anda biasa-biasa saja Cek Anda bertemu dengan presiden Mandi dulu Rapi-rapi dulu Pakai jas Pakai macam-macam Anda bertemu dengan Allah Menghadap Allah Kenapa tidak persiapkan diri Minimal sempurnakan wudhu Makanya orang khusyuk kelihatan Wudhunya sempurna Turun Quran surah ke-5 ayat ke-6 Paling kini sebelah atas Ya ayuhal ladhina amanu Iza kumtum ila salat Faksil wujuhakum Seterusnya ayat Hei orang-orang beriman Kalau ingin salatnya sempurna Hei orang-orang beriman Kalau ingin salatnya sempurna Maka sempurnakan wudhunya Dia berikan penampilan terbaik Kemudian dia pakai pakaian yang terbaik Yang paling indah adalah Wa annahum ilaihi raji'un Kenapa dia kenakan semua itu Ini Kalau pengen khusyuk yang pertama Kata Allah Rasakan Mungkin itu panggilan terakhir Dalam kehidupan Mungkin salat itu Menjadi salat terakhir Yang mengantarkan kita pada kematian Raji'un Kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala Bukankah adhan itu panggilan? Siapa yang panggil? Allah lewat muadzin Allah lewat muadzin Anda dipanggil oleh Allah Sandi dipanggil Allah Apa artinya? Sudah Anda paham semua Kita dipanggil Allah lima kali Dalam sehari peringatan Mungkin itu jadi panggilan terakhir Dalam kehidupan kita Cari pakaian terbaik Makanya orang-orang yang berharap Berjumpa dengan Allah dalam kebaikan Merasa akan wafat saat mungkin Dalam keadaan salatnya Minimal terdorong kehusuannya Kalau ada godaan di situ Godaan was-was macam-macam Sulit kemudian Mengfokuskan diri kita Maka Fakimma yan zaghannaka nazgun Minas syaitani Fasta'izbillahi minas syaitanir rajim Awas Jika anda Kemudian mendapatkan Bisikan-bisikan setan Sebelum memulai salat Bahkan Bahkan sebelum memulai salat Maka segera berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan bacaan yang singkat A'udzubillahi minas syaitanir rajim Boleh bertawud Boleh bertawud Ya Hal-hal yang simpel Tidak perlu dicontohkan lagi Makanya yang simpel-simpel Nabi gak contohkan langsung Karena sudah terbiasa Ayatnya jelas Paham semuanya Anda boleh Kalau ada bisikan yang kuat Berlindung kepada Allah A'udzubillahi minas syaitanir rajim Paham? Itu cara yang pertama Cara kedua Cara kedua Tersebut di Quran Surah ke-29 Ayat 45 Antum pertengahannya hafal Cuman awalnya Tidak dihafalkan Yang pertengahannya Bunyinya begini Saya baru baca sepotong Antum pasti bisa teruskan Sekarang sebutkan awalnya Itu masalahnya Lihat sini Awal ayatnya berbunyi Cara menerjemahkannya Baca dengan ilmu logahnya Ilmu bahasanya Sebelum anda tunaikan solat Baca dulu Pahami dulu Pelajari dulu Ketentuan-ketentuan solat Yang tertuang dalam Al-Kitab Al-Quran dijelaskan oleh Nabi Di kalau sebelum solat Kalau ingin khusyuh Pahami dulu bacaannya Pahami dulu gerakannya Karena uclu itu artinya Bukan sekedar baca Dimusab Diterjemahkan Bacalah Kalau cuman bacalah Ikrah juga bacalah Ikrah bacalah Uclu bacalah Apa bedanya ikrah dengan uclu? Kalau ikrah dari kira'ah Sekedar baca Tanpa menuntut pemahaman Orangnya disebut dengan kori Karena itu pembaca Quran Sehingga disebut kori Kori Belum tentu yang baca itu Pahami isinya Tapi kalau tilawah Uclu dari tilawah Punya tiga arti Baca Pahami Amalkan Itulah tilawah Baca Pahami Amalkan Karena itu orang tua kita dari dulu Mendorong kita untuk paham Quran Setiap ada acara kegiatan Bahkan formal Yang baca Quran disebut kori Di sampingnya pasti ada yang menerjemahkan Penerjemah ini Mendorong kita untuk paham isi yang dibaca Siapa yang menerjemahkan tadi? Tuh Sari tilawah Orang kita tuh Ya mungkin pertama kali yang menerjemahkan Namanya Bu Sari Makanya disebut Sari tilawah Kalau Adi mungkin Adi tilawah Kalau Edi Edi tilawah Sebetulnya gak pakai sari bu ya Tilawah saja Sebetulnya tilawah Cuma pertama kali yang menerjemahkan Namanya Bu Sari Karena itu disebut Sari tilawah Baik Kalau Angga namanya Angga Kalau Joko namanya Joko Baik Nah itulah dia Kalau Adi adi tilawah Orang kita tuh luar biasa Pokoknya yang orang Arab gak tahu Orang kita tahulah Ya Orang Arab tahunya Orang kita doa apa namanya Tuh Sapu jagad Main ke Mekat Teruskan ayatnya Wa akhimi sholat Baru tunaikan sholat Di sholat yang dipahami bacaannya itu Itu yang mendalamkan kehusuan pada jiwa kita Seharusnya begini cara sholat itu Begitu anda bacakan Maaf ya Takbirnya Allahu Akbar Begitu lisan mengucapkan Allahu Akbar Karena paham Fikiran menerjemahkan Allah Maha Besar Di saat fikiran menerjemahkan Fikiran kita tidak liar Hati meresapi Allah Maha Besar Saya tetapkan Ya Allah engkau Maha Besar Ya Allah ampuni saya Kenapa saya katakan dalam sholat Allah engkau Maha Besar Tapi saya dalam hidup seringkali merasa besar Sombong pada orang lain Merasa yang paling hebat dibanding orang lain Merasa yang paling tangguh dibanding yang lain Merasa yang paling banyak ilmunya Merasa yang paling banyak sikapnya Merasa yang paling-paling dalam kehidupan Sementara saya katakan dalam sholat Lima kali sehari Ya Allah paling minimal Saya katakan Allah engkau yang Maha Besar Ampuni saya ya Allah Ampuni saya ya Allah Ya Allah Kalau itu melahirkan dosa Maka mohon jauhkan saya dari dosa yang saya perbuat Seperti engkau jauhkan timur dengan barat Itulah yang menyebabkan Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu ta'ala adhu Baru mengucapkan Allahu Akbar Karena paham maksudnya Diterjemahkan dengan fikiran Diresapi dengan hati Beliau kemudian baru tak bergetar tangannya Keluar air matanya Ditanya Ya Amiral Mu'minin lima haqadha Amiral Mu'minin kenapa seperti ini Kata beliau Saya khawatir Saya mengucapkan Allahu Akbar Allah yang Maha Besar Tapi saya pernah merasa besar dalam kehidupan Tuh Berapa kali anda bersujud Merasapi bacaan sujud Berapa kali duduk di antara dua sujud Ketika anda mengatakan Rabbik filia Allah ampuni aku Ampuni artinya merasa ada dosa Dosa apa yang anda fikirkan pada saat itu Pernah gak merasakan dosa yang diperbuat Barangkali sebelum sholat Kata-kata kasar kepada istri Istri tindakan tidak baik pada suami Ibunda anda menangis Karena kata-kata anda Karena tindakan anda Kemudian anda dengan senang hati Menunaikan sholat Seakan-akan gak punya dosa Allahu Akbar Pernahkah anda ketika bersujud Merasakan dosa mata anda ditundukan Dosa lisan anda Dosa tangan anda Berapa kali berbuat maksiat Pernah gak terbayang Saat anda diwafatkan pada saat itu Membawa maksiat Dan belum pernah anda istighfari pada saat itu Seharusnya begitu Bingung saya Kadang-kadang ada orang yang sholat Membawa maksiat dalam dirinya Handphonenya penuh dengan maksiat Gambar-gambar yang tidak baik Kata-kata yang tidak baik Dan dia bangga membawa itu Dalam sakunya saat sholat Dan pada saat itu Bangga dengan mengatakan Ya Allah berikan saya rizki Ya Allah rahmati saya Ya Allah ya Allah ya Allah Bikfirli warhamni Wajburni rahmati Berikan rizki Bangga Membawa maksiat dalam sakunya Memohon kebaikan kepada Allah Dimana bisa dikabulkan doa anda Berapa kali tanpa sadar Kita melakukan yang demikian Jadi ketika anda ingin menaklukkan Setan khinzip ini Berusaha untuk memahami Setiap yang anda baca dalam sholat Jadi begitu sujud Enak bu Begitu ruku Nyaman kita bacakan Jujurlah pada diri anda Sampai dengan sekarang Berapa kali kita sholat Ribuan keriruku dan sujud Tanpa paham apa yang kita baca Mau sampai kapan seperti itu Maka bikin target ke depan Sepekan ke depan saya belajar Berdiri dulu saya paham Takbir Iftitah Al-Fatihah Saya pahami selama sepekan Pekan berikutnya Saya pahami ruku Sampai yang tidak Pekan berikutnya Saya pahami sujud Demi Allah saya katakan Ketika anda memahami seluruhnya Maka akan terjadi perubahan dalam sholat anda Tidak percaya silahkan Perasakan bedanya Bedakan rasanya Dan pasti akan terasa bedanya Lakukan itu Ada perubahan Yakin Catat Maksimalkan dalam kehidupan Terima kasih telah menonton